Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta terus bersiap jelang laga pekan ke-2 BRI Liga 1, di mana sekuat macan Kemayoran akan menghadapi tuan rumah Persikabo. Di laga ini Thomas Doll menargetkan kemenangan, karena pada laga pembuka macan Kemayoran hanya mampu meraih 1 poin. Meski target tersebut tidaklah mudah, karena bermain tandang menjadi salah satu kelemahan Persija musim lalu. Namun pada musim ini Thomas Doll berjanji akan memberikan warna yang berbeda ketika Persija bermain tandang. Di laga nantipun kemungkinan besar macan Kemayoran akan mendapatkan beberapa amunisi baru. Di latihan terbaru macan Kemayoran, nampak beberapa pemain yang mengalami cedera sebelumnya sudah ikut berlatih. Ada nama Donny Tripa Mungkas, pemain muda andalan Thomas Doll ini sudah kembali mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di sawangan Depok. Donny sebelumnya mengalami cedera, meski bukan cedera yang berat, namun Thomas Doll tak ingin mengambil resiko menurunkan Donny di laga pembuka, sehingga dia tak dimainkan. Tapi kondisi Donny saat ini sudah membaik, tidak menutup kemungkinan dirinya bisa dimainkan, meski hanya sebagai pemain pengganti. Selain itu André Kudela memiliki kesempatan untuk tampil di laga kali ini. Kabarnya Kudela sudah pulih dari cedera, namun Thomas Doll tentu akan mempertimbangkan segalanya, karena dia tidak ingin kehilangan Kudela lebih lama lagi. Tapi André Kudela pun membutuhkan menit bermain, karena di laga uji coba dirinya sama sekali tidak tampil. Tentu di laga melawan Persikabo Jakmania berharap, Kudela bisa dimainkan. Selain itu, Marco Simic pun dikabarkan akan melakoni debutnya bersama Persija. Di mana dirinya saat ini sudah terdaftar di situs resmi PT LIB, karena sebelumnya dia mengalami masalah dengan bisa. Meski kondisi Marco Simic belum 100%, tapi tak menutup kemungkinan Super Simic akan bisa diturunkan di laga tersebut. Terlihat di latihan terbaru Persija, Simic nampak begitu bersemangat, dia ingin menunjukkan, bahwa dirinya masih bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk Persija. Semoga di laga nanti tiga pemain ini bisa dimainkan oleh Thomas Doll, sehingga permainan Persija akan lebih baik lagi.